ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat muda para sahabat muda jumpa lagi bersama saya di channel mahkota studio yang mana channel ini saya akan khusus ya membahas tentang last district bagi anda yang memang mau atau berminat membuka usaha di bidang last district ada beberapa hal yang perlu disiapkan yang pertama kita harus memiliki daya listrik atau kwh 1300 itu minimal ya atau kalau ncbpln nya itu 6 ampere kenapa karena kalau dibawa 1300 akhirnya kita di rumah punya listrik 900 atau 450 itu akan menyulitkan ya kalau untuk usaha kenapa karena akan terus turun terus nanti kita yang pusing juga pengelasannya tidak sempurna yang kedua kita harus memiliki mesin last mesin last mesin last ini banyak macam ya variatif kalau kita lihat di pasaran itu dari mulai merek sampai ukuran itu banyak ya tergantung kebutuhan kita tapi saya sarankan kepada anda yang memang mau memulai usaha last ya kita cari yang murah-murah aja dulu ya utamanya kita beli trafo dengan ampere 120 itu lebih murah kalau yang barunya itu ada harga yang 1 juta 200 atau 1 juta 500 itu tergantung merek untuk beli baru kita juga pasti kemahalan karena kita tidak punya modal atau modal kita sangat minim ya kita usahakan cari trafo yang second second aja itu biasanya kalau trafo second itu harganya ada kisaran 500 600 ribu itu udah udah dapat kita ya ini kalau yang saya punya seperti ini ini 160 ampere ya ini harganya kalau barunya lumayan karena ini trafo yang ketiga kita harus memiliki mesin gerinda yang mana kegunaan mesin gerinda ini adalah untuk memotong bahan-bahan mesi ya kita kalau pemula ya dengan modal kecil tidak mungkin kita harus membeli kacing-kacing yang mahal tapi kita menggunakan dulu gerinda aja karena ini juga masih bisa untuk memotong bahan-bahan besi seperti kalau kita bikin pagar apa bikin apa kita bisa memotongnya menggunakan gerinda ini 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 juga kita cari yang mahal mahal kita cari yang second second aja kadang-kadang yang second setengah pakai di pasaran atau di medsos sering kita lihat atau di teman ada yang jual 150 sampai 200 ribu yang merek ini kita tidak usah yang mahal dulu kalau modal kita sangat minim terkecuali kalau modal kita udah lumayan yang mesinnya masih bagus masih layak pakai itu sudah bisa kemudian yang ketiga yang keempat kita harus memiliki mesin bor karena dalam kelas listrik dalam misal listrik mesin bor ini sangat apa diperlukan ya kadang ada sesuatu hal yang kita harus dibolongin harus kita harus memiliki kita harus memiliki ya kita juga jangan cari yang mahal mahal dulu ya kita cari yang seken seken aja dulu atau yang ukurannya agak kecil di bawah ini itu di pasaran juga banyak yang seken seken yang harganya miring ada yang 150 yang 200 tergantung barangnya tersebut apakah masih kondisinya apakah masih baru masih setahun atau setahun yang penting setengah pakai juga gak apa-apa yang penting masih bisa dipakai itu yang harus dipersiapkan kemudian tadi kalau kita di rumah yang memiliki daya listrik atau punya trapo yang yang kecil yang ukuran 120 ampere ya kita membeli kawat elektronarnya jangan yang gede-gede ya kita pakai yang 2 mili aja ukurannya yang 2 mili agar pengelasannya udah sempurna ya karena kalau kita memiliki kawat elektroda yang ukuran 3 mili atau 2 mili setengah nah kalau trapo nya kita kecil ya hasilnya juga kurang sempurna maka usahakanlah sesuaikan dengan keadaan keadaan yang apa dengan keadaan yang kita miliki mungkin dari 4 dari 4 komponen yang sudah tadi saya jelaskan Anda sudah bisa membuka mengusaha di bidang bengkel last listrik ya untuk selanjutnya bagaimana cara mengelas bagaimana cara kita memotong besi kita lanjutkan nanti ya di session yang lain tetap aja pantau di channel mahkota studio cukup sampai disini aja dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh